Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 5 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Dewa Rulai yang diam-diam mengintip Di ruang rahasia bawah tarah dia melihat Para prajurit akan mulai menyerang Dan dia pun juga melihat Para raja, jenderal, dan juga jinggang Ada di atas mereka untuk menonton pemandangan ini Dewa Rulai yang melihat para jenderal ini Kemudian berkata dalam hatinya Ternyata mereka semua ada di sini Apa yang mereka lakukan? Orang yang menonton di atas Ternyata adalah Jenderal Surga Timur Jenderal Mata Tiga Dan juga para jinggang Murid dari jenderal surga timur Mereka sedang duduk bersantai menyaksikan pembantaian Kepada para prajurit istana surga yang kesurupan Jenderal Mata Tiga Jenderal Surga Timur Dan para jinggang Menyaksikan pembantaian ini Seperti sebuah tontonan Yang mengasihkan bagi mereka Dan kini Para prajurit surga yang sedang kesurupan itu Akan segera dibantai Oleh jenderal surga barat Dengan menggunakan kekuatan petirnya Jenderal surga barat pun Langsung memukul Para prajurit istana surga yang kesurupan ini Para prajurit istana surga yang merasa Dirinya terkepung Dia pun langsung berteriak Apakah anda pikir Genderang ini bisa menjebak kami Ayo serang Mereka pun langsung bersama-sama Menyerang genderang petir kecil itu Dengan menggunakan pedangnya Mereka melompat Dan akan menghancurkan genderang petir kecil itu Dan secara tiba-tiba Mereka pun terlempar mundur Karena genderang petir kecil ini Ternyata tidak bisa dihancurkan Hanya dengan menggunakan sebuah pedang Penyerangan ini ternyata dipimpin oleh Xiaotian Xiaotian berteriak Dan mengajak para prajurit yang lain Untuk terus menyerang Kini Xiaotian juga mulai melompat Dan akan menghancurkan genderang petir itu Tapi jenderal surga barat Tidak akan diam Dia pun terus memukul genderang petir utamanya Dan mengeluarkan petir-petir yang sangat besar Yang menyambar mereka semua Xiaotian melompat ke atas Untuk menghancurkan sumber utama petir Yang ada di atas mereka Di saat Xiaotian ingin menyentuh sumber utama petir itu Tiba-tiba saja Jenderal surga barat mengeluarkan petir yang lebih besar lagi Dan malah menyerang para prajurit yang ada di bawahnya Prajurit pun sontak Ini tidak bisa berbuat apapun Karena mereka tersengat oleh petir dari jenderal surga barat Yang sangat luar biasa ini Tak hanya itu saja Xiaotian juga tidak bisa menyentuh sumber utama petir itu Dia langsung terjatuh Dan tidak bisa berbuat apapun Xiaotian kini terluka parah Akibat serangan dari petir jenderal surga barat Tapi dia tetap tidak mau menyerah Dan akan terus menyerang Sampai bisa mengalahkan jenderal surga barat Tapi bagaimanapun juga Kekuatan dari para prajurit surga ini Tidak bisa menandingi kekuatan dari sang raja Karena bagaimanapun juga Perbedaan kekuatan mereka itu sangat jauh Ibarat langit dengan bumi Jenderal surga barat kini menggunakan kekuatannya yang lebih besar Dan menyerang mereka hingga terlempar Dewa rula yang terus mengamati pertarungan ini Di dalam hatinya dia berkata Prajurit surgawi ini penuh dengan niat membunuh Mirip dengan klan naga yang telah gila Dan lepas kendali seperti sebelumnya Xiaotian kini terlempar Dan tidak bisa mendekati jenderal surga barat Dirinya kini langsung memuntahkan darah Dan tiba-tiba saja Melihat Xiaotian kalah Jenderal mata tiga Memukul kursi yang dia duduki dengan tangan sebelah kirinya Dewa rula yang terus mengamati dari tadi Kini dirinya merasa Bahwa jenderal surga barat juga tidak normal Karena serangan dari jenderal surga barat Juga sangat barbar Dia menyerang para prajurit Dengan kekuatan yang penuh Dan jelas saja Ini bukanlah sebuah latihan Kata Dewa rula dalam hatinya Xiaotian kini bangkit dari jatuhnya Dan dia Mulai akan melakukan penyerangan lagi Begitu juga dengan para prajurit surga yang kesurupan Serangan dari jenderal surga barat ini Terus mengamuk Dan dia melakukan serangan-serangan besarnya Jenderal surga barat pun berteriak Ey prajurit Kenapa? Bukankah niat membunuh kalian sudah sangat tinggi Atau kekuatan sang raja ini yang terlalu kuat Hahaha Kata jenderal surga barat Petir-petir yang dikeluarkan dari genderangnya Kini semakin membabi buta saja Dan tidak tanggung-tanggung Bukan hanya petir kecil Melainkan petir yang lumayan besar Apabila menyambar sebuah daging Pasti akan langsung matang Xiaotian yang baru bangkit kini dirinya mengambil tombak Dan langsung melemparkan tombak itu Hingga mengenai salah satu genderang petir kecil yang ada di udara Xiaotian kini berteriak Dia pun melompat dan menendang genderang petir kecil itu Sampai terlempar Melihat tindakan dari Xiaotian Hal ini membuat jenderal surga barat terkejut Karena Xiaotian bisa menjangkau genderang petirnya Dan Dewa Rula yang mengamati Dia berkata dalam hatinya Bagus Xiaotian Jenderal surga timur kini juga memuji Xiaotian dari dalam hatinya Dia pun mengatakan Bahwa Xiaotian ini sangat cekatan Karena di dalam posisi yang sudah terpojok Dia mampu bangkit dan memecahkan genderang petir Milik jenderal surga barat Sehingga hal ini Membuat ritmo dari suara genderang jenderal surga barat Menjadi tidak beraturan Dan jenderal surga timur Kini menganggap bahwa Xiaotian Layak untuk dijadikan jenderal selanjutnya Jenderal surga timur pun langsung melirik pada jenderal mata tiga Dan dia berkata pada Dewa Erlang Tidak heran Kalau anda menggunakan Xiaotian Sebagai orang kepercayaan anda Dia benar-benar memiliki sebuah bakat Kata jenderal timur Pada Dewa Erlang Tapi reaksi Dewa Erlang Hanya datar saja Dan tidak ada sesuatu yang wah menurutnya Kini petir yang dikeluarkan oleh jenderal surga barat Mulai mengecil Karena serangan dari Xiaotian tadi Mengacaukan ritmo permainan genderangnya Dan kini Para prajurit akan mengeroyok jenderal surga barat Prajurit-prajurit ini semakin menggila Matanya memerah Dan mereka memiliki Napsu membunuh yang sangat kuat Dewa Erlang yang dari tadi mengamati Dia juga curiga Dengan gerak-gerik jenderal mata tiga Karena menurut Dewa Erlang Ekspresi dari jenderal mata tiga ini tidak tenang Dan dia merasa khawatir Apalagi Xiaotian adalah bawahannya yang paling dia banggakan Dan memperlakukan Xiaotian Sudah seperti saudaranya sendiri Dan pada saat ini saudara itu sedang dalam kesulitan Apakah tega Jenderal mata tiga hanya diam saja Dan melihat Xiaotian akan dibantai di depan matanya Kini Xiaotian dan prajurit surga lainnya Dikagetkan dengan sesuatu besar Yang akan menyerang mereka Dan ternyata Sesuatu itu adalah jurus perubahan Milik jenderal surga barat Karena sang jenderal ini benar-benar tidak bermain-main Hanya untuk melawan seorang prajurit Dia menggunakan kekuatan perubahan dari genderang petirnya Dan mengubahnya menjadi bentuk manusia raksasa Yang siap melumat siapapun Prajurit-prajurit yang ada di bawahnya tadi Langsung dipukul dengan palu Milik manusia raksasa ini Yang membuat mereka semua mati Dan untung saja Xiaotian kini masih bisa menghindari Pukulan dari palu itu Kini Xiaotian tinggal sendirian saja Dia pasti tidak akan mampu Melawan manusia raksasa Buatan jenderal surga barat ini Tapi Xiaotian masih belum menyerah Dia kemudian mengambil pedang Dan saat ini jenderal surga barat Benar-benar mengamuk Dia pun langsung berkata Apakah mudah untuk mengacaukan raja Lihatlah aku Hanya dengan satu tangan saja Aku bisa mengirim kalian semua Pergi ke alam baka Teriak jenderal surga barat Di saat jenderal surga barat Juga akan mengakhiri pertarungan ini Tiba-tiba sebuah tombak melesat Tombak itu ternyata adalah Tombak mata tiga Yang langsung tertancap Pada palu manusia raksasa Buatan jenderal surga barat Sontak saja Hal ini membuat jenderal surga barat Merasa kaget Begitu juga dengan Xiaotian Dia juga kaget karena ada Seseorang yang menyelamatkannya Tombak itu pun terus menerobos Masuk dan menghancurkan tangan Dari manusia raksasa ini Tangan-tangan yang tertusuk tombak Kini menjadi hancur lebur Tombak itu pun kemudian terlempar Dan seseorang langsung mengambilnya Ternyata Seseorang itu adalah Jenderal mata tiga Atau Dewa Arlang Si pemilik tombak mata tiga Dewa Arlang langsung mengangkat tombaknya Dan dia akan menghancurkan manusia raksasa Buatan dari jenderal surga barat ini Jenderal mata tiga langsung menebaskan tombaknya Ketubuh manusia raksasa Dia pun akan membuat manusia raksasa ini Hancur berkeping-keping Dan benar saja Kini manusia raksasa buatan jenderal surga barat Telah hancur oleh kekuatan Dewa mata tiga Jenderal surga barat yang melihat kelakuan dari Dewa Arlang Dirinya langsung berkata Ada apa ini? Dan jenderal mata tiga Tidak menjawab pertanyaan dari jenderal barat Melihat dirinya sudah tidak mampu melawan jenderal barat Xiaotian pun memanfaatkan situasi ini untuk kabur Tapi si jenderal surga barat Tidak akan membiarkan Xiaotian kabur begitu saja Dia pun langsung berlari mengejarnya Dan tiba-tiba dia langsung berhenti Karena ada sesuatu yang dengan cepat menghalangi jalannya Ternyata sesuatu itu adalah tombak milik Dewa Arlang Tombak yang menghalangi jenderal surga barat Seolah mempersilahkan Xiaotian untuk segera pergi dari tempat ini Melihat kelakuan dari Dewa Arlang Kini jenderal surga barat berkata Dewa, apa maksudmu? Dewa Arlang lalu menjawab Xiaotian adalah orangku Anda jangan khawatir Dewa Aku sendiri yang akan mengurus Xiaotian Kata jenderal mata tiga Xiaotian yang kabur Dirinya kini berhenti di sebuah lorong Dia terlihat sangat kesakitan Dan mengeluarkan banyak darah dari tangannya Tangan Xiaotian yang berada di tembok Dirinya langsung mencengkram tembok Dan dari tangan itu Mengeluarkan otot-otot yang sangat besar Sehingga membuat tembok yang dia cengkram Menjadi hancur Tak hanya itu saja Otot yang besar juga muncul di wajah Xiaotian Dan mata Xiaotian Kini juga sudah menjadi merah Dewa Rulai yang datang menyusul Xiaotian Dia langsung berkata Xiaotian Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Penampilanmu sangat mengerikan Xiaotian tidak menjawab pertanyaan dari Dewa Rulai Dirinya malah menunjukkan muka yang sangat menyeramkan Dan kini Xiaotian akan siap menerkam Dewa Rulai Dan akan menggigitnya Lalu apakah yang akan terjadi pada Xiaotian selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan Dewa Rulai pada Xiaotian? Itu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye